PAC Pami Cimahi Utara gelar acara santunan bagi anak nyetim dan para jandalansia yang digelar pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 di kediaman Ketua PAC Pami Amirustiana AMD, Kelurahan Citerib, Kecamatan Cimahi Utara. Acara tersebut berjalan tertib dan kondusif, diawali dengan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan dakwah tausia oleh Ustad Kugun. Dari pada sepuluh terakhir, insya Allah orang tersebut akan diberikan hidayah oleh Allah. Orang tersebut akan diberikan... Menurut keterangan dari Ketua PAC Pami Cimahi Utara, maksud dan tujuan dari acara tersebut adalah untuk membantu program pemerintah kota Cimahi dalam upaya menumbuh kembangkan perekonomian warga penduduk di masa pandemi COVID-19. Amirustiana AMD sebagai Ketua PAC Pami Cimahi Utara dalam mewancaranya mengatakan antara lain, Maksud dan tujuan, tiada lain program ini mengadakan santunan anak yatim piatu untuk membantu pemerintah. Dan keadaan COVID-19, akhirnya sekarang dengan pulih kembali. Mudah-mudahan Pami Cimahi ini ke depan lebih maju dan solid intinya untuk meringankan beban masyarakat. Karena ini Pami ada kepedulian, selain dibilang seni musik ini bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Untuk PAC Cimahi Utara mengadakan kurang lebih 50 orang. Alfonso Sihotang SE sebagai Ketua Pami Kota Cimahi dalam mewancaranya mengatakan. Dan di sini saya sangat bangga sekali kepada Ketua PAC Cimahi Utara yang selalu men-support ataupun anak yatim piatu. Dan jumlahnya sangat lumayan banyak, tadi kurang lebih 50 orang dan untuk para janda juga kurang lebih 20. Di sini memang bukan dilihat dari nilainya, ini adalah suatu kebaikan ataupun berbagi rejeki buat yang kurang mampu. Dan Pami ini selalu berbuat dan melaksanakan sosial. Dan setiap ada kegiatan ataupun kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, kami selalu memberikan suatu bantuan baik berupa materi maupun tenaga kami akan memberikannya. Kami dari Persatuan Artis Musik Pelayu Danut Indonesia, Kota Cimahi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, mohon maaf lahir dan balik. Dari Kota Cimahi, Tim Liputan Kandas TV mengabarkan.